Intro Dan Rem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani menggelar rapat bersama BPBD, Dines Perkem, dan para pengusaha yang menjadi aplikator dalam pembangunan rumah rusak berat akibat gempa. Pengumpulan pengusaha ini untuk membahas estimasi proses pencairan dana stimulan satu pintu untuk rumah rusak berat mulai dari antri sampai dengan SPK atau surat perintah kerja yang ditandatangani antara dua belah pihak yaitu aplikator dengan pokmas. Dikatakan oleh Dan Rem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani bahwa pengusaha memiliki batas waktu maksimal selama 30 hari sesuai yang tertulis pada SPK. Diakui juga oleh Dan Rem bahwa hal ini sangat ditekankan kepada para pengusaha lantaran permulaan SPK yang diberikan kepada pengusaha yang siap bertempur. Rumah rusak berat tersebut menjadi SPK yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara aplikator dengan pokmas sendiri. Oh ya, itu ada di SPK tertulis. Jadi itu masa perjanjiannya berapa hari dalam proses pembangunan. Kami beri batas maksimal adalah 30 hari. Diharapkan kepada pengusaha agar SPK ini bisa secepatnya dilakukan terutama bagi pengusaha yang mempunyai workshop, gudang, dan alat angkut serta yang biasa bekerja di lokasi tersebut sehingga material segera datang. Ditambahkan juga oleh Dan Rem bahwa setelah SPK perjanjian dua hari material harus sampai di lokasi rumah masing-masing. Dari Mataram, Nusa, Tenggara Barat, Tim Liputan, GAT TV Melalui Popas ada tiga tahapan ya.